Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menjumlahkan seluruh data yang diketahui diagram batang berikut untuk mencari banyaknya murid SMK. Di sini banyaknya murid SMK, saya misalkan dengan X, maka total seluruh muridnya yaitu yang SD ada 80 orang, ditambah yang SMP ada 50 orang, ditambah yang SMU ada 40 orang, ditambah yang SMK adalah X, Lalu ditambah yang PT ada 50 orang, jumlah ini semua sama dengan 250 anak, maka X ditambah 220 sama dengan 250, X sama dengan 250, dikurang dengan 220, didapatkan nilai X sama dengan 30 anak. Selanjutnya yang diminta soal adalah tentukan jumlah anak sekolah SMP dan SMK. Maka dari data tersebut, jumlah anak SMP ada 50 anak, ditambah jumlah murid yang SMK adalah X yang kita cari yaitu 30 anak, sehingga jumlahnya sama dengan 80 anak. Itulah jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.